Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun sembah patik, mohon diampun daulat tuanku kepada Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dan juga daulat tuanku kepada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Selangor. Sekali lagi mengeluarkan titah yang memang serius dan baginda memang tak main-main dengan perkara ini. Oleh itu, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Kepada semua penunggang-penunggang agama di negara Malaysia, hormatilah, junjunglah titah daripada Raja-Raja Melayu ini. Jangan sampai kerana politik, kerana nak famous, kerana agenda-agenda yang tak menguntungkan dan akhirnya menjadi delhaka pula kepada Raja-Raja Melayu. Titah Sultan Selangor yang terbaru, Baginda bertitah, jangan salah, jangan, maafkan saya, saya ulang semula, titah Sultan Selangor, jangan guna agama untuk raih populariti. Saya setuju dengan titah daripada Sultan Selangor ini. Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah, memberikan peringatan keras kepada semua pemimpin politik tanpa mengira kaum supaya tidak menjadikan agama untuk menjadikan diri mereka popular. Titah Sultan Syarafuddin, Larangan itu dibuat atas kapasiti Baginda sebagai pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam hal ehwal Islam di negeri Selangor bersama majlis agama Islam Selangor, MAIS. Baginda bertitah, hanya saya sebagai ketua agama Islam di Selangor dan MAIS pihak berkuasa agama di negeri ini. Ahli politik boleh berkata apa sahaja yang mereka mahu. Tetapi, mereka tidak mempunyai kata putus atau kuasa. Titah Baginda dalam satu temerbual secara eksklusif dengan destah. Sultan Syarafuddin juga dilaporkan menggesa ahli politik untuk membaca dan membuat runcukan sebelum mengulas kenyataan MAIS baru-baru ini bahawa haram bagi orang Islam mengunjungi rumah ibadat bukan Islam seperti kuil, gereja dan gurdawara untuk mengenali agama lain. Sambil menyifatkan pandangan MAIS sebagai betul dan jelas, Baginda bertitah adalah baik untuk mengelakkan kekeliruan dan salah faham kerana terdapat undang-undang yang menghalang penyebaran agama lain kepada umat Islam. Pada masa yang sama, Sultan Syarafuddin bertitah tiada apa yang menghalang umat Islam daripada mengunjungi tempat ibadat lain tanpa mengambil bahagian dalam sebarang upacara atau amalan agama berkenaan. Baginda bertitah tidak salah untuk menghadiri majlis perkawinan atau berada di gereja misalnya tetapi umat Islam hanya perlu memerhati titah Baginda. Begitu juga penganut Kristian saya percaya tidak akan menyertai sembayang atau ritual di kuil tau ditanya kepada Desta. Kenyataan MAIS merunjuk kepada iklan dan risalah yang diedarkan melalui media sosial dan elektronik baru-baru ini berkenaan program projek artikel 11 Jom Zera Anjuran Impek Malaysia di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS. Menganjur program tersebut menjemput belia di Malaysia yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai pelbagai agama berlainan termasuk acara di gereja. Pada masa sama, Baginda turut mengimbau kisah silamnya sewaktu almarhum datunya Sultan Al-Lamsah menghadiri pertabalan Ratu Elizabeth II pada 1953 di gereja Westminster Abbey di London. Baginda baru pulang dari Mekah kemudian berunding dengan Mufti Negeri jika berkenan untuk menghadiri pertabalan. Mufti berkata tidak ada salahnya asalkan beliau tidak mengambil bagian dalam mana-mana ibadah titahnya. Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Saidan Kasim kali ini gilirannya menggelupur habis. Habislah Saidan Kasim kali ini. Kantui lagi kali ini. Kantui lagi Saidan Kasim kali ini. Dikatakan cuba mengfitnah pula. Aduh. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Sebelum saya mulakan, saya ingin bantuan daripada anda. Tolong tekan butang subscribe, like dan share. Masih lagi saya memandu. Setakat ini belum ada Bunti Anak. Belum ada juga Balan-Balan. Belum ada juga Toyol. Belum ada. Tapi saya rasa tiada lah. Tuhan menjaga kita semua. Di bulan yang penuh rahmat ini, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam yang sedang berpuasa. Selamat berbuka puasa. Selamat juga sebentar lagi. Mungkin Terawih. Selamat menjalankan daripada Terawih. Oke. Jadi, semoga banyak berkat pada tahun ini dan banyak rezeki yang berdatang. Oke. Saidan Kasim kena menggelupurlah kali ini. Haa. Menggelupurlah Saidan Kasim kali ini. Tahu menggelupur di Araw kali ini. Selama ini memang banyak kali Perikatan Nasional buat fitnah. Kononnya, kerajaan. Kerajaan melalui KKD. Apa itu KKD? Kementerian Komunikasi Digital. Oh. KKD menghalang video atau live mereka di platform TikTok. Kali ini pun, Shahid dan Kasim buat tuduhan yang sama. kata live-nya dihentikan atas arahan kerajaan. Wah hebatnya. Tengah live kerajaan boleh buat suruh hentikan. Ini memang luar biasa. Mungkin kami apa? Menteri KKD dia asyik tunggu saja live Perikatan Nasional. Live sejauh, terus telepon. Oke, hentikan. Oke, hentikan. Telepon, hentikan. Wah. Jadi, memang hebat lah. Kalau kerajaan perpaduan begini memang hebat. Ada tukang spy 24 jam tengok akaun semua orang yang ada kaitan dengan Perikatan Nasional tengok live mereka. Asal live sejauh, blok. Lucu. Sekali, tuan-tuan, tuan-tuan. Tuan-tuan, perempuan, sekali timbalan Menteri cabar ulang kenyataan itu di luar dewan supaya tindakan undang-undang dapat diambil terus menggelupur tahu pula takut dadalah Pakcik Arawoy Menteri cuba suruh ulang kalau berani ulang ulang kenyataan itu di luar dewan mentang-mentang di dalam dewan ada immunity ada immunity dicabar saya dan Kasim menggelupur tak berani pula cakap di luar dewan kalau berani cakap di luar dewan timbalan menteri suruh cakap di luar dewan supaya benda itu dapat diambil tindakan sama ada kerajaan siapa sajalah yang blok live dia itu diambil tindakan ataupun kalau saya dan Kasim buat fitnah dia pula yang akan diambil tindakan oke jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian saya pun hairan juga lah saya terus terang saya pun hairan macam mana live macam mana live saya dan Kasim kerajaan boleh block tiba-tiba yang saya tahu yang saya tahu yang block yang block yang akan membuat blocking bukan kerajaan tiktok tu bukan kerajaan punya tiktok itu syarikat tiktok yang punya yang berkuasa untuk block live itu adalah tiktok dan saya pun tahu juga sederhana sedikit tentang tiktok dan dia punya community guideline ataupun dia punya undang-undang jadi selagi Syahid dan Kasim tak buat benda yang salah di depan skrin contoh benda yang salah ini yang termasuk di dalam di dalam undang-undang tiktok tak boleh isap rokok tak boleh bawa benda-benda tajam senjata-senjata api tak boleh buat benda-benda yang sensitif yang ganas apa itu memaki hamun keterlaluan dan sebagainya selagi dia tak cakap macam begitu dia tak akan kena block jadi saya pun tidak pasti apa yang Syahid dan Kasim buat sampai dia pula kena sekat tapi yang dia kata arahan kerajaan itu memang lucu memang lucu jadi kecualilah memang ada memang ada pegawai kerja dia 24 jam duduk supaya tunggu ada video live daripada Perikatan Nasional punya orang terus block tapi selagi belum ada itu tak ada yang begitu terjadi kita jumpa lagi selamat malam Malaysia bye 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 selamat